Halo, masih bersama catatan natnat sing cerewet ceriwis dan melayang-melayang Di episode video ini aku itu mengajak kalian untuk beli daging sapi Rencananya mau dibikin rawon Ikuti terus ya, jangan lupa di like dulu temenku Terima kasih dan salam sayang selalu dari aku terus Pada waktu aku bikin rawon ditambah dengan labu siam Untuk yang kali ini, rawon ini tidak memakai tetelan daging sapi Tapi memakai daging yang ini ya, tanpa lemak Seharusnya kalau rawon itu harus ada tetelan daging sapinya Supaya mantep cerita nih Nah temen-temen, ini sudah aku, ini ya setengahnya sudah aku masukkan di kontainer-kontainer Dan terus ini sing namanya keluar Jadi, kalau aku itu doyan sekali, kalau rawon itu hitamnya luar biasa Jadi banyak keluarnya Setelah ini, aku akan cerita mengenai aku pada waktu masak rawon ya Saya tak cicipi dulu, aduh, dicicipi sama anggok cili, rek, nat-nat ini Sambelnya melekok-melekok, powerdes kayak mulutnya tonggok-tonggokku ini lho Sing namanya sambel terasiku tuh kayak gini ya Wis pokoknya tidak usah terlalu halus Jadi modele kasar-kasar kayak gini Powerdes sepol-polan Sebelumnya nonton ini dulu Tumis kangkung Aduh, tumis kangkung dengan ikan teri kecil-kecil ceritanya Jadi lek makan ini, aduh Pokoknya melayang-melayang Ditambah sambel Terus seperti ini temen-temen Ada sing namanya Ini ya pesanan rantangan ini Kayak teringan wis pokoknya apa ya Pokoknya dibikin saja Siapa tahu ini bisa dapat memotivasi teman-teman Jadi cerita nih Nasi E itu, nasi liwat sih Ngedapetin ini ada teri ini Terus sambel-sambel goreng di keik kangkung Jadi seperti ini cerita nih Nanti disini tuh Aku tuh rencananya itu Minta tolong suamiku Untuk masakan Yang enak-enak seperti ini Ini adalah labu siam Labu siam ini kadang-kadang harganya mahal Kadang-kadang lagi murah Kalau pas musim Nanti ceritanya dimasukkan di rawon Jadi kalau rawon itu Mesti pakai labu siam atau blonceng juga bisa Jadi Nggak tahu ya Kepoleh dulu itu Kalau aku kecil Mesti ibuku itu Kalau masak itu Rawon Mesti ada labu siamnya atau blonceng Nah teman-teman Ingat nggak pada waktu Bikin nasi goreng Suamiku Sudah ini ya Videonya sudah dikeluarkan Dua hari yang lalu Atau tiga hari yang lalu Nah disini itu Bukan masak nasi goreng lagi Tetapi kalau mau menghangatkan nasi goreng Yang tinggal satu kontainer dimakan sendiri Abis gini tak ceritai Tak berikan video ini Bagaimana sih Mana sih nasi goreng Jadi rasanya itu lebih kepiar-kepiar gitu Ceritanya Nasi goreng ini Nasi goreng telur dan pedas ya Wispoko E Terus ada potongannya Ayam sedikit dimuasuk No Wispoko E Jadi ceritanya itu Tinggal satu kontainer Dan mau dimakan sendiri Ini loh teman-teman Caranya Seperti biasa Siapkan wajan Terus minyak seperti ini Biarkan panas Apinya harus dilihat Bawang putih dikepruk-kepruk Atau mau diiris-iris Digong sreng Seperti ini Masukkan satu sendok Makan sambal Mau setengah sendok Ya monggo Wispoko E Mana-mana ya Terus nasi goreng Sing kemarin itu Dimasuk No Wispoko E Ini kayak gini Ada potongannya ayam Tinggal sedikit Ya dimasuk No ceritanya Dan gak usah Ditambah apa-apa lagi Ya karena sudah selesai Ini yang kedua Punya daging giling Ayam setengah kilo Ini ceritanya Digong sreng Teman-teman Sama Mies Pahekti Yang vetus ini Disitu nanti Aku akan bikin Buat isi Martabak Ayam Dan mie Ceritanya Wis ikuti Jadi minyak Terus habis gitu Digong sreng Sing namanya Daging giling Ayam ini Sampai dia Betul-betul Tane Ingat loh ya Kalau masak ayam Itu harus mateng Setelah digong sreng Gong sreng Dibolak-balik Kayak gini Ceritanya Terus Digong sreng Kalau punya Bumbu kare Nah seperti ini ya Mau pakai bumbu instan Mau bikin sendiri Terserah Jadi ini basicnya Aku berikan kepada teman-teman Pada waktu Gong sreng-gong sreng Bumbu kare ini Kalau punya Ini ya Bumbu kare Dimasukkan Daun bawang Dimasukkan Dan ditumis lagi Sampai Betul-betul Mateng Karena Daging Ayam Gong sreng Terus teman-teman Nanti ditambah Yang namanya Merica Ditambah Garam Ditambah Gula Dikit Untuk bubuk karinya Itu silahkan Dimasukkan Sekitar Satu sendok makan Nah setelah itu Ditambah minyak sedikit Dan digong sreng Lagi Dan nanti ini Telur Dimasukkan Dua putir Dimasukkan Setelah itu Di Acak-acak Telurnya Boleh memakai Tambahan telur Juga boleh Karena disini Itu kan Basicnya Dulu ya Jadi Daging giling Dua putir telur Daun bawang Di acak-acak Seperti ini Setelah itu Ditambahkan Merica Ditambahkan Garam Dan Ikuti terus Pokoknya Bagaimana Caranya Sampai Betul-betul Mateng Kalau Kalian Mau Dikasih Yang namanya Chicken Stalk Atau Chicken Powder Silahkan ya Jadi Mana-mana Kalau kalian Itu Ingin Memakainya Dengan Senang hati Silahkan Dan disini Itu Sampai Betul-betul Mateng Setelah Nanti Betul-betul Mateng Baru Nanti Yang namanya Mie Itu Dimasukkan Jadi Seperti ini Teman-teman Pada saat Masukkan Mie Kalau Mie Ini Sudah Dingin Dan sudah Ada Merica Dan Garam Dan Sedikit Minyak Karena Ini Memakai Mie Fetusini Spike T Jangan Lupa Untuk Apinya Pada Waktu Masa Ini Apinya Sedeng Dan Nanti Setelah Semuanya Tercampur Rata Baru Dipesarkan Lagi Nih Saya Kasih Tau Seperti Ini Nah Dipesarkan Apinya Jadi Permainan Api Disini Sangat Diperhatikan Sekali Jadi Karena Suamiku Ini Sudah Terbiasa Masak Masak Restoran Jadinya Ini Aku Berbagi Cerita Untuk Kalian Supaya Kalian Pun Bisa Memasak Di Rumah Yang Penting Kalian Punya Walk Atau Wajan Yang Besar Dan Menggunakan Api Yang Joss Jadi Disini Itu Ceritanya Jangan Takut Untuk Mie Putus Putus Jangan Takut Karena Ini Mie Itu Nanti Buat Isian Martabak Telur Jadi Nanti Masih ada Daun Bawang Masih ada Telurnya Dan Sebagainya Ini pada Waktu Masukkan Garam Dimasukkan Merica Merica Juga Kenapa Kok Memakai Garam Berwarna Pink Saya Memakai Garam Himalaya Pada Waktu Masukkan Mericah Jangan Lupa Digongseng Lagi Teman Teman Sampai Dia Betul Betul Tanek Ya Ini Bagaimana Caranya Suamiku Bikin Isinya Martabak Nah Setelah Itu Lanjut Lagi Kita Goreng Minyak Goreng Dulu Dimasukkan Dan Disini Itu Kita Akan Menggoreng Bawang Putih Ceritanya Kita Akan Menumis Sayuran Gangkung Ceritani Jangan Lupa Bombay Nya Juga Dimasukkan Ya Seperti Ini Masukkan Belum Daun Jadi Ini Dimasukkan Dulu Tangkai Tangkainya Setelah Seperti Ini Tidak Begitu Lama Ya Digongsreng Gongsreng Seperti Ini Sampai Dia Setelah Itu Dimasukkan Terinya Dan Dimasukkan Cabai Kering Jadi Ini Pada Waktu Kita Masak Kangkung Ceritani Seperti Ini Tumis Tumis Seperti Ini Nanti Menambahkan Kecap Manis Ditambah Oyster Saos Ditambah Gula Ditambah Garam Ditambah Merica Jadi Bumbuni Itu Saja Nah Setelah Seperti Ini Dimasukkan Yang Namanya Oyster Saos Terus Dimasukkan Kecap Manis Jadi Bikin Kangkung Aja Itu Tidak Gampang Ya Jadi Seperti Ini Prosesnya Sampai Dia Betul Betul Menjadi Masakan Yang Sedap Ceritani Ya Inilah Teman-teman Ceritaku Pada hari Ini Jadi Inilah Cerita Aku Seneng Dan Dimasukkan Sekitar 100ml Air Mateng Di Beberapa Hari Ini Aku Seneng Kalau Vlogku Ini Masak-masaknya Itu Jadi Kalau Sore Sampai Malam Itu Aku Minta Untuk Suamiku Masak Sangkung Masak Nasi Goreng Masak Bakmi Dan Lain-lain Jadi Aku Berbagi Cerita Kepada Kalian Semuanya Nih Dimasukkan Seperti Ini Nah Setelah Seperti Ini Teman-teman Jadi Nanti Baru Dimasukkan Sayurnya Jadi Tadi Kan Sudah Ini Ya Dimasukkan Dulu Ya Ini Sekarang Sayur-sayurnya Baru Dimasukkan Terus Langsung Digongseng Dan Apinya Dimatikan Jadi Biar Tidak Terlalu Layu Cerita Nih Jadi Nanti Kalau Dimakan Masih Kres 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 Gitu Cerita Nih Terima Kasih Yang Selalu Mengikuti Catatan Nat Nat Sampai Hari Ini Pokok Ceritaku Itu Panjang Lebar Kali Tinggi Sampai Ke Jemplung Kali Pokok E Karena Banyak Sekali Cerita Nih Jangan Bosan Hadir Di Jatatan Nat Nat Walaupun Aku Itu Masih Satu Persatu Mbak Lese Karena Repot Luar Biasa Masih Banyak Yang Aku Urus Dan Aku Masak Untuk Teman Teman Yang Suka Dengan Masakanku Pokok E Gitu Aja Cerita Nih Jadi Seperti Ini Nanti Dikasih Bawang Merah Goreng Dan Bawang Putih Goreng Ini Sudah Jadi Namanya Gangkung Ala Ala Mbak Nat Nat Tapi Yang Masak Suami Mbak Nat Nat Sudah Jadi Dan Salam Sayang Selalu Dari Aku Dan Semuanya Sudah Dikemas Menjadi Ini Next Time Aku Akan Cerita Masalah Rawon Dan Lain Lain Karena Di Youtube Yang Lama Itu Banyak Sekali Resep Resep Dan Sudah Aku Ungga Di Video Video Lama Sudah Ada Bila Kalian Kangen Sama Aku Ayo Dibuka Youtube Ku Yang Lama Jadi Kalian Itu Bisa Tahu Cerita Ceritaku Di Masa Yang Lalu Satu Tahun Yang Lalu Terima Kasih Maturnuan Sampai Berjumpa Kembali Sampai 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 Sampai